Mungkin tidak banyak masyarakat mengetahui tentang kisah Datu Nuraya. Kemunculannya pun sangat misterius, ia pertama dan terakhir muncul di daerah Pantai Jati, Munggu Karikil, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Untuk nama, Datu Nuraya, adalah panggilan yang diberikan dari Datu Suban. Nur, diambil dari kata, cahaya, dan, raya, diambil dari hari raya karena beliau datang bertepatan pada hari raya. Konon, Datu Suban adalah guru yang hidup dengan sederhana, beliau tinggal di Pantai Jati, Munggu Karikil, Kalimantan Selatan, ia memiliki ilmu tasawuf tingkat tinggi. Untuk kisah Datuk Suban ini akan kita ulas di video berikutnya. Dikisahkan, saat hari raya tiba, Datu Suban kedatangan 13 muridnya, yakni, Datu Ungku, Datu Galudiang Bulan, Datu Niang Talib, Datu Taming Karsa, Datu Murkat, Datu Ganun, Datu Argih, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Karipis, Datu Arsanaya, Datu Rangga, dan Datu Sanggul. Sesaat menyantap hidangan, tiba-tiba ada seorang lelaki berbadan besar seperti raksasa datang. Kedatangan pria misterius itu membuat mereka terkejut sampai mengambil tombak dan parang sambil bersiap menjaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pria berperawakan raksasa mengucap salam sambil mendekat. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab para Datu yang hadir di tempat itu. Maaf, siapakah saudara, dari mana asalmu, dan apa maksud kedatangan saudara? Tanya Datu Suban. Namun, pria raksasa misterius itu hanya menjawab, Sampai tujuh kali ia mengulang kalimat itu. Setelah mengucapkan yang ketujuh kali tak disangka pria itu jatuh hingga terbujur kaku. Para Datu pun memeriksa keadaannya. Ternyata lelaki misterius itu sudah wafat. Bersamaan dengan itu mereka mengucapkan, Innalilai wa inalilaihi rajiun. Melihat tubuhnya yang besar, para Datu kebingungan bagaimana cara memandikan dan menguburkannya. Terlebih saat itu terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan tanah menjadi keras dan memerlukan air yang banyak. Sebelum mereka mandikan mayat itu, Datu Suban menemukan kitab yang berisi ilmu bermanfaat di dunia dan akhirat. Kitab itu kemudian dikenal dengan nama kitab, Barengcong. Saat itu terjadi keanehan mendadak hujan deras mengguyur, mereka berusaha mengangkat lelaki itu. Namun, tubuhnya ringan seperti kapas. Subhanallah, ucap mereka serempak. Datu Suban kemudian membagi tugas ke para muridnya, ada yang menggali kubur, ada yang mencari batu nisan, dan ada yang memandikan jenazah. Konon, liang lahat untuk sosok misterius bertubuh besar itu tidak cukup untuk memakamkan jenazah. Maka, kakinya terpaksa dilipat sehingga tubuhnya membentuk huruf Hamzah, dengan panjang sekitar 60 meter. Seandainya kakinya tidak dilipat, panjang makam Datu Nuraya mungkin bisa mencapai 100 meter. Kuburan Datu Nuraya kini berada di dalam sebuah bangunan agar tidak kehujanan dan diberi kain kuning sebagai penanda sekaligus memudahkan warga untuk bersiarah. Acara Hal Datu Nuraya diperingati setiap tanggal 15 Zulhijjah. Biasanya tak sedikit peziarah yang datang ke sana, terlebih saat menjelang bulan suci Ramadan. Hualohu Alam Bisawab